Sampai jumpa di video selanjutnya. Atau PMN telah memberikan hasil yang baik. Kapasitas dan kualitas produksi gula meningkat cukup signifikan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Azam Asman Natahuyana mengapresiasi keberhasilan pabrik gula asam bagus yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi gulanya setelah dilakukan revitalisasi. Kami mendorong Kementerian BUMN untuk merevitalisasi pabrik-pabrik gula yang lain dengan nilai yang efisien. Jangan ada ketakutan bahwa merevitalisasi itu takut. Akhirnya itu kita dorong direksi untuk berani merevitalisasi dengan contoh-contoh ini. Keberhasilan pabrik gula PTPN 11 Asam Bagus meningkatkan kapasitas produksinya dari 3.000 menjadi 6.000 TCD atau ton cane per day pendapat apresiasi anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan. Nasim Khan mengatakan pabrik gula yang sudah direvitalisasi dengan alat yang canggih dapat memproduksi gula lebih baik lagi dan maksimal. Ini adalah program revitalisasi yang dari 3.000 TCD kita tingkatkan menjadi 6.000 TCD dengan beberapa peralatan yang sudah kita anggap lebih canggih sehingga kita bisa lebih maksimalkan produksi random kita dan segalanya untuk kita menunjang ya, menunjang program bagaimana suasumbah dapatkan kita khususnya di Indonesia ini bisa lebih maksimal. Dari situ Bondo, Jawa Timur, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih.